Dan kita akan beralih pemirsa ke Listed Companies Update, di mana pada kesempatan kali ini kami mengangkat mengenai PT Bursa Efek Indonesia yang menyetop sementara perdagangan saham PT Garuda Indonesia Persero TBK atau GIAA. Penghentian dilakukan pemirsa seiring dengan langkah perseroan menunda pembayaran kupon suku global. Pada perdagangan Jumat 18 Juni 2021, Bursa Efek Indonesia menyetop perdagangan saham PT Garuda Indonesia Persero TBK. Emiten berkode saham GIAA ini pun tak bergeming dari level kemarin di Rp222 per saham. Adapun sepanjang tahun 2021, saham GIAA turun 44,78 persen. Menurut BEI, ada dua alasan yang mendasari penghentian saham Garuda. Pertama, Surat PT Garuda Indonesia Persero TBK Perseroan No. 20625 tahun 2021, tanggal 17 Juni 2021, perihal laporan informasi atau fakta material penundaan pembayaran jumlah pembagian berkala atau kupon sukuk atas Rp500 juta dolar Amerika Trust Certificate Garuda Indonesia Global Sukuk Limited. Kedua, Surat Perseroan Garuda No. 20593 tahun 2021, tanggal 3 Juni 2021, perihal laporan informasi atau fakta material pengumuman penundaan pembayaran Garuda Indonesia Global Sukuk Limited Trust Certificate. Hal tersebut mengindikasikan adanya permasalahan pada kelangsungan usaha perseroan. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, Bursa Efek Indonesia memutuskan untuk melakukan penghentian sementara perdagangan efek Garuda Indonesia di seluruh pasar, terhitung sejak sesi 1 perdagangan efek tanggal 18 Juni 2021, hingga pengumuman bursa lebih lanjut. Bursa meminta kepada pihak yang berkepentingan untuk selalu memperhatikan keterbukaan informasi yang disampaikan oleh perseroan. Dari berbagai sumber untuk IDX Channel. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.